Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi ya dalam video saya ini, disini saya akan berbagi mengenai berbagai hal yang memotivasi, yang bermanfaat untuk kehidupan dan juga tentu saja untuk bisnis. Nah sekarang saya akan berbagi mengenai tips berinvestasi. Kali ini saya akan berbagi mengenai pewarisan. Nah saya melihat bahwa akhir-akhir ini kesadaran masyarakat untuk berinvestasi dalam produk keuangan seperti deposito, obligasi, reksadana, tabungan emas digital maupun unit link sudah semakin marah. Nah berikut adalah tips berinvestasi supaya Anda bisa mencapai tujuan investasi Anda. Maksudnya supaya Anda tidak rugi, supaya Anda tidak mengalami kesulitan akhirnya dan mencapai tujuan investasi Anda. Tujuan Anda berinvestasi adalah mungkin menyiapkan dana pensiun, atau bisa juga dana pendidikan, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Apapun tujuan Anda berinvestasi, Anda harus ingat bahwa nafas ini adalah titipan loh. Yang bisa diambil kembali oleh beliau. Beliau itu yang menciptakan kita. Tanpa harus izin dulu kepada kita. Tujuan kan? Nah artinya Anda teman-teman harus memikirkan kalau tiba-tiba nanti harus pergi oleh sebab apapun itu. Maka pastikanlah bahwa investasi Anda yang bernilai, yang Anda kumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil kerja keras itu tidak hilang sia-sia dan bisa dimiliki oleh orang yang Anda cintai. Yang Anda kehendaki untuk melanjutkan memiliki investasi Anda tersebut. Singkatnya siapa yang mewariskan haruslah jelas. Nah disini saya akan membahas keunggulan unit link yang adalah produk keuangan dari perusahaan asuransi jiwa yang mengkombinasikan manfaat asuransi dan investasi yang memberikan kemudahan dan kepastian kepada Anda mencapai maksud pewarisan tersebut. Nah kenapa begitu ya teman-teman? Ya tentu saja karena produk ini adalah produk asuransi di mana ketika dibuat sedari awal kita sudah menentukan siapa yang akan menerima manfaat dari produk tersebut. Penerima manfaat kemudian akan menjadi ahli waris yang sah, yang tidak terbantahkan, yang tidak bisa digugat oleh siapapun ketika tertanggung meninggal dunia. Nah bandingkan dengan produk investasi lainnya seperti deposito, tabungan, reksadana, tabungan emas, dan lain-lainnya yang semacam itu. Kalau pemiliknya meninggal dunia, maka produk investasi tersebut pasti akan kehilangan pemiliknya. Dan para ahli waris kemudian harus mengklaim dengan cara membuktikan bahwa ia adalah ahli waris yang sah. Nah kalau tidak ada, nah teman-teman mengenai ahli waris yang sah ini, kalau tidak ada ahli waris yang lain alias Anda adalah pewaris tunggal, maka tidak akan ada perebutan apapun. Nah tetapi itu pun tidak semudah yang Anda bayangkan. Karena Anda harus mendapatkan pengesahan dari pengadilan. Dan berurusan dengan pengadilan biasanya perlu menggunakan pengacara, karena kalau tidak seperti itu urusannya akan bisa jadi panjang dan lama. Memang kadang-kadang ada juga bank yang mau saja mencairkan deposito dari orang yang sudah meninggal kepada anak-anaknya tanpa ada pengesahan pengadilan. Tetapi itu mungkin bisa terjadi untuk nilai kecil-kecil saja. Kalau nilainya sudah ratusan juta, bahkan Anda mungkin punya tabungan miliaran, maka tentu saja tidak akan semudah itu. Karena pihak bank tentu akan takut digugat kalau ada yang lain tiba-tiba datang mengaku sebagai ahli waris yang sah juga. Nah itu kita baru bicara tentang keabsahan sebagai ahli waris. Belum lagi tentang pembagian warisan tersebut. Misalnya seseorang memiliki dua anak perempuan dan seorang anak lelaki. Kebetulan dia adalah orang Bali yang beragama Hindu. Menurut hukum adat Bali, maka hanya anak laki-lakinyalah yang berhak atas peninggalan orang tuanya. Tetapi menurut hukum positif di Indonesia, semua anaknya mempunyai hak yang sama. Nah tambah ruwet lagi, kalau misalnya ibunya juga menurut tahwaris. Dan itu bukannya tidak mungkin. Tetapi karena masyarakat Indonesia sering tidak mau ribut, maka biasanya yang terjadi adalah siapa yang rakus, dialah yang akan menguasai. Nah bagaimana dengan pewarisan di asuransi? Simple sekali teman. Pada waktu polis dibuat, Anda akan ditanya siapa yang menjadi penerima manfaat, lalu Anda akan menentukan, oh istri saya dapat berapa persen, misalnya 25 persen, lalu anak laki-laki saya 50 persen, lalu anak perempuan satunya 25 persen. Semua itu kemudian Anda dapatkan tertulis di polis. Dan kalau Anda dalam perjalanan mau mengganti dengan penerima manfaat itu, dengan siapa saja itu bisa. Semuanya gampang. Dan ketika nanti tertanggung mengalami musibah, maka penerima manfaat, yang tercantum dalam polis itu akan tinggal melakukan klaim dengan mengirimkan akte kematian dari catatan sipil dan juga bukti diri serta hubungan keluarga para penerima manfaat kepada perusahaan asuransi. Sesimpel itu. Nah karena itu teman-teman, sekarang pilihan di tangan Anda. Anda mau berinvestasi, tetapi Anda tidak mau orang-orang yang Anda cintai nanti saling berebutan harta warisan Anda, maka pilihlah unit link sebagai sarana investasi Anda. Karena kalau Anda berinvestasi dalam produk keuangan lain, lalu tiba-tiba Anda mengalami musibah sebelum sempat mencairkan seluruh dana investasi tersebut, maka itu akan menyulitkan mereka yang menjadi ahli waris Anda. Belum lagi kalau ahli waris Anda tidak mengetahui bahwa Anda memiliki investasi dalam suatu produk keuangan tertentu, misalnya dalam suatu reksadana, maka bisa jadi kekayaan Anda akan hilang untuk selama-lamanya. Saya mengalami memiliki beberapa lot saham di sebuah perusahaan broker, di perusahaan sekuritas maksud saya. Karena nilainya tidak seberapa, maka saya tidak pernah memperhatikannya. Perusahaan tersebut memang secara rutin mengirim email, melaporkan perkembangan dari saham tersebut ke salah satu email saya. Tetapi saya tidak pernah memperhatikan email tersebut, karena itu hanya salah satu email dari puluhan email yang masuk ke email saya setiap hari. Dan saya punya beberapa akun email. Saya bayangkan, kalau saja saya meninggal beberapa hari yang lalu, maka saham itu pastinya akan tetap begitu. Tidak ada yang mengambilnya sampai dunia ini kiamat, atau sampai perusahaan sekuritas itu tutup. Karena istri saya pun tidak tahu kalau ada email tersebut. Nah, istri saya tidak tahu saya masih punya saham di sekuritas itu. Kalaupun suatu hari nanti istri saya tahu email itu, pasti dia juga akan kebingungan bagaimana cara menguangkan saham tersebut. Karena dia tidak pernah tahu tentang perangkat saham. Terus serang saja, saya pun saat ini tidak tahu lagi cara menguangkan saham tersebut, karena saya sudah lupa passwordnya, teman-teman. Nah, kejadian inilah yang menginspirasi saya untuk membuat video ini. Nah, itulah yang terjadi. Atau salah satu kelemahan berinvestasi dalam perdag keuangan selain asuransi. Nah, sekarang apa pilihan Anda? Silakan tentukan sesuai dengan prioritas Anda. Oh ya, kalau Anda merasa takut berinvestasi di unit link, karena mendengar berita orang-orang yang mengalami kerugian dalam berinvestasi di unit link, maka jangan berhenti di sini. Nantikan video saya berikutnya mengenai tips agar sukses berinvestasi di unit link. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya. Yaw!